Sedara Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Sorong Selatan bersama Yayasan Emeyode dan Kepala Kampung Warmon Kokoda menemui Rektor Uni Muda Sorong untuk meminta kesediaan mendidik putra-putri Kokoda agar bisa memajukan daerahnya. Tujuan Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Sorsel dan Yayasan Emeyode serta Kepala Kampung Warmon Kokoda meminta kesediaan Uni Muda mendidikan putra-putrinya karena menganggap Uni Muda layak mencetak SDM unggul. Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Sorsel Andi Ristianto membenarkan alasan menjejaki kerjasama dengan Uni Muda karena masih banyak guru dengan kualifikasi pendidikan yang tidak linier dengan bidang keilmuannya. Di lapangan itu ketersediaan tenaga pendidik itu menjadi kendaraan. Ada beberapa hal, salah satunya itu tidak linieran, jadi lumunia, jadi tenaga guru yang di lapangan mungkin ya ada yang mungkin sarjana bukan pendidikan basicnya. Hal yang sama juga disampaikan ketua Yayasan Emeyode Ismail Agia karena Uni Muda memiliki 24 jurusan yang bisa mengakomodir putra-putri kokoda di berbagai bidang studi yang dibutuhkan. Sementara Kepala Kampung Warmon Kokoda Sorsel, Samsudin Namuguri, mengutarakan kerinduan menghadirkan SDM kokoda berkualitas membangun daerahnya karena masih sangat tertinggal di Sorong Selatan. Sedangkan di kokodanya, di kota sendiri, di kota, kami orang kokoda, khususnya kokoda, saya tidak berkualitas dengan kokoda. Khususnya kokoda masih banyak yang belum tahu banyak tulis. Ini yang menurunkan kami bagaimana kita harus mendidikan dan itu satu, bukan pendidikan formal saja. Non-formal kita sangat berkerjasama dengan Uni Muda. Itu saya mau bawa anak-anak yang tahu sudah selesai dari sini, kalau di Uni Muda, atau anak-anak yang saya sudah bawa ke pesantren di Jawa, yang punya di Jogja, itu saya mau pulang. Rektor Uni Muda Sorong, Dr. Rusta Maji, berjanji segera menemui Bupati Sorsel untuk menindaklanjuti keinginan Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Sorsel dan Yayasan MEOD serta Kepala Kampung Warmon Kokoda. Jadi hasil diskusi ini nanti akan ditindaklanjuti, kita akan tindak Pak Bupati atau kami ke Pak Bupati supaya secara serius juga Bupati Sorong Selatan kemudian itu bisa berbuat, berbuat untuk daerah ini secara nyata.